Kiyai Haji Kholil Bangkalan Lalu orang keturunan Cina tersebut mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit, yang dimaksud adalah Kiyai Haji Kholil Bangkalan Kemudian pergilah orang tersebut ke Bangkalan Madura yakni ke tempat Mbah Kholil untuk berobat Orang keturunan Cina tersebut dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantarkan ke tempat Mbah Kholil Di tengah perjalanan orang tersebut bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya ketiban pohon Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke tempat Mbah Kholil Orang Madura yang ketiban pohon berjalan di depannya sebagai penunjuk jalan Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil, muncullah Mbah Kholil dari dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, mana orang itu biar saya bacok sekalian Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa mereka sadari kalau mereka sedang sakit Karena Mbah Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh Kedua orang yang sakit tadi mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kholil Karena berkat dikejar-kejar oleh Mbah Kholil yang sakit lumpuh dan yang ketiban pohon Menjadi sembuh seketika Setelah Mbah Kholil wafat kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau Walauhu alambisowab Terima kasih telah menonton!